Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians, di Koi89 Ini konten kita akan membahas soal seputar dunia ikan koi Dunia hobi Jadi buat teman-teman yang punya hobi merawat ikan koi sama dengan gue Atau minimal hobinya dengan ikan juga atau ikan hias Yuk kita sama-sama belajar dan sama-sama menggali info di channel gue ini Sebelum dimulai, jangan lupa ayo tekan tombol subscribe-nya sekarang Di-like dan di-share kalau emang berkenan Jangan lupa yang mau nanya-nanya soal dunia ikan koi Soal cara merawatnya, cara ngobatinnya, dan lain-lainnya Boleh aja follow Instagram gue Dan nanya-nanya Akan gue bales Langsung nih, seru banget ya Sudah hampir setahun ini Banyak banget pakan ikan koi Baik pakan pelet, pakan maggot, atau Apa istilahnya kalau maggot itu? Belatung ya, tapi bukan dihasilkan dari Lalat yang hijau ya, lalat yang hitam Itu muncul di Indonesia Banyak juga yang udah gue review Nah buat temen-temen yang baru aja gabung di channel Derian Baru nonton konten gue ini Gue gak mau claim gue paling banyak nge-review Cuman, bukan juga mau nyombong Cuman sekali lagi nih, gue mau infoin bahwa temen-temen bisa cek Bahwa channel gue ini di konten koi 89 Paling banyak nge-review pakan dan juga perlengkapan soal ikan koi Yang lain juga ada yang banyak mungkin temen Gue bisa bilang gue paling banyak Paling rajin Nah Hari ini Sesuai janji Muncul lagi nih Ada pakan Ikan ikan koi Bisa juga untuk ikan hias lainnya malah Itu Magfit Dari Biomag Mag itu maggot ya Ini seru banget Kenapa seru? Karena pakan Magfit ini Tentunya menjadi Pakan Tambahan ikan koi Atau pakan utama juga boleh Walaupun Kalau di setiap hari in Sebenernya secara medis Dan secara kesehatan ikan koi Gue gak nyaranin Tapi Magfit ini emang bener-bener cocok Buat lu yang pengen Buat ikan koi menjadi sehat Yang paling utama sehat dulu ya Lalu tumbuh besar Monster Dan juga bulky Nah Magfit ini dibuat Dari Dried BFF Larva Jadi Dia itu memang dihasilkan dari Lalat yang sehat Bukan lalat hijau Tapi lalat hitam Lalat hitam tersebut Melahirkan larva Larvanya itu dikeringkan Jadilah Magfit ini Kelebihan Magfit Gak usah bahas-bahasi deh Yang gue dapat infonya Dari perusahaannya Bahwa Magfit ini cukup Aman Untuk ikan koi kita Lalu dia memang diolahnya Secara alami Tidak banyak Mengikuti proses olahan Karena kalau makin banyak Diolahnya tentunya Ya hasilnya juga sudah Makin gak bagus ya Ini minim olahannya Lalu yang paling penting adalah Magfit ini mengandung Asam amino dan juga Bebas bakteri Itu yang paling penting Jadi Oke lah ya Nah sekarang langsung Kita bahas aja Soal harga Berapa sih harganya Harganya Biomac Magfit ini Yang berukuran 100 gram Itu kira-kira Seharga 20 ribu Hingga 25 ribu rupiah Kalau lo belinya Lewat toko-toko online Ya kayak Tokopedia Shopee dan lain-lain Tapi kalau lo beli dengan Magfitnya langsung Ya mungkin harganya Jauh lebih murah Mau pesen langsung Dari mereka Magfitnya Bisa aja Telepon ke admin Pemasanannya Ke nomor Ini di bawah Udah Dari safe semua nih Kita lanjutin Review gue lainnya Yang Paling penting adalah Pasti teman-teman Nanyain Kalau emang kata Magfit ini bagus Lalu Dia mengandung Mengandung Asam amino Lalu juga Baik Ya Tidak mengandung Bakteri dan Penyakit-penyakit lainnya Karena olahannya cukup bagus ya Apalagi nih Kelebihannya Kelebihannya adalah ini dia Penunjang ikan Kalau kita menjadi sehat Dan juga menjadi bulky Monster besar Kandungannya yang sadis sih Nih Ada nutrition informationnya Gue sebutin ya Ada proteinnya 40% Total fatnya Atau lemaknya Ini yang gila 39,7% Kalorinya 544% Kalori From fatnya 357% Karbohidratnya 11,5% Es contentnya 8,5% Dan water contentnya 4,9% Gila ya Sadis banget sih Nah Kalau kelebihan-kelebihan lainnya Disini disebutin nih teman-teman ya Magfit ini tentunya Bisa untuk Membuat Atau memperbaiki Dan juga mempercantik Warna ikan koi kita Color enhancer ya Lalu juga Bisa sebagai Pembuat Imun Ikan koi kita Menjadi Lebih tinggi dan lebih baik Nih Boost Immune system Yang ketiga Membuat ikan koi menjadi Anti stress Karena gak inget ya Penghobi ikan koi Ikan koi itu Gampang stress Jadi Beberapa pakan ikan koi yang bagus Memang dia Setelah yang mengandung lemak Mengandung protein Juga Mengandung Zat-zat yang bisa membuat Anti stress pada ikan koi Nah ini juga bisa membuat Anti stress Untuk ikan koi kita Keren juga kan Magfit Lalu yang paling penting adalah Magfit Tidak mengotori Atau Membuat Kolam air koi kita Eh kolam air koi Kolam ikan koi kita Cepat tercemar Cepat kotor Karena banyak banget Pakan lainnya yang sejenis Yang gue perhatiin Kalau dikasih makan ini Kolamnya langsung cepat kotor Magfit No Nah Itulah kelebihan-kelebihannya Mau tau kelebihan lainnya Nih kita infoin lagi Jadi teman-teman Kenapa lo harus beli Magfit Ini pakan adalah Pakan protein tinggi Dengan kadar 40% Lalu turunan nutrisi Asam amino Dan high fat Ada kandungan zinc kalsium Untuk pertumbuhan Ikan koi yang sangat maksimal Selanjutnya Imunitas ikan Meningkat Tidak gampang sakit Dan anti stress Lalu untuk Indukan ikan koi yang bagus Untuk kematangan gonat Jadi kalau lo yang suka Mijah-mijahin ikan koi Di rumah Atau punya Breedingnya Breeding centernya ya Lo bisa kasih makan ini Biar ikan koi lo Indukannya cepat matang gonat Matang gonat itu Maksudnya adalah Ikan koi lo Menjadi siap Untuk pemijahan Lalu kelebihan lainnya Magfit Bisa memperbaiki Kecerahan warna Dengan aktifasi genetik Dan extra beta Karoten Untuk mencerahkan warna ikan Selanjutnya kelebihannya Air kolam nih Jadi tetap bersih Karena residu pakan Yang sedikit Yang terakhir Bahannya organik 100% Dan di bawah Bimbingan balai riset Ikan hias KKP Ini teman-teman bisa lihat ya Disini dicantumin loh Bahwa nih Pakan ini di bawah Bimbingan balai riset Budidaya ikan hias Kementerian Kelautan dan Perikanan Tuh Jadi gak kaleng-kaleng Keren-keren Nah itulah beberapa informasi Dan review soal Magfit Pakan ikan koi Dalam bentuk maggot ini Yang berkualitas tinggi Dari Biomech Indonesia Nah Sekarang kita mau lihat dong Gimana sih Kalau ikan koi dikasih pakan ini Apakah mereka suka Apakah mereka tidak suka Atau suka-suka aja Atau suka banget Kita akan lihat Di sesi yang berikut ini Check this out Sampai jumpa Sampai jumpa Nah teman-teman Begitulah review gue Tentang Pakan ikan koi Magfit Di siang bolong Di hari sabtu Eh hari minggu ya Hari minggu Hari minggu Eh hari sabtu sorry Tanggal 1 Januari 2022 Buat lo yang merayakan Gue cuma bisa ucapin Selamat hari libur Anak gue nenek jendela Anka Turun Sorry Maklum Ayah beranak empat Teman-teman Jadi jangan lupa Saya lagi Kalau teman-teman tertarik Untuk nyobain ini Dan pengen dapetin informasi lainnya Teman-teman bisa aja Klik instagram mereka Dan juga follow Ini dia instagramnya Disitu lengkap banget Informasi soal Biomag Dan juga Magfit Untuk apa aja Untuk ikan apa aja Harganya berapa Dealernya dimana Mereka punya agen-agen di Indonesia Dimana Lengkap banget Lagipula Sekali lagi gue informasiin Kalau lo mau beli Nggak mau beli lewat toko online Lo bisa beli langsung Lewat nomor adminnya Pesen aja langsung Nih dia Jangan lupa teman-teman Intinya sih Magfit ini bukan cuma Pakan ikan koi Yang bisa membuat ikan koi kita Menjadi sehat Imunnya menjadi tinggi Menjadi gemuk Mencepat besar Balki atau monster Istilahnya penghobi ikan koi ya Tapi juga Ini merupakan pakan Yang memang Bisa membuat ikan koi Anti stress Lalu Bisa menambah Nafsu makan ikan koi kita Menjadi lebih besar Kalau lo nggak percaya Ini juga berlaku Magfit untuk ikan-ikan koi kita Yang lo suka komplain Ikan gue Kayaknya kurang nafsu makan Yang di rumah gue Kurang rakus Lu biasain Pakai Magfit Pasti mereka menjadi Lebih besar Nafsu makannya Tapi ada tipsnya nih Buat pengguna Magfit Atau pakan maggot Di Indonesia Bagi penghobi ikan koi Harus diinformasikan Karena ini adalah Informasi yang sangat penting Yaitu teman-teman Teman-teman wajib Memberikan pakan maggot Seperti ini Kalau dari pengalaman gue Setiap hari boleh Cuma sekali Sampai dua kali aja Dengan rumus Andai kata lo memberikan Pakan ikan koi lo Sehari cuma dua kali Saran gue sih Kalau cuma dua kali sehari Berarti ini lo kasihnya Dua hari sekali aja Tapi kalau lo ngasih Pakan ikan koi lo Lebih dari dua kali sehari Misalnya tiga kali sehari Empat kali sehari Yang sekalinya Lo boleh Kasih makan maggot ini Atau magfit ini Kenapa gue bilang begitu Karena kalau kebanyakan Lo kasih pakan maggot Dalam setiap harinya Nanti penyakitnya nih Ikan koi kalau dikasih Pakan maggot Atau kayak ulat kering Gini Belatung kering Itu ikan koi jadi Kesenangan Senangnya cuma dengan Maggotnya doang Atau maggot doang Tapi peletnya Yang pakan harian Jadi mereka lepeh Atau mereka gak sukain Kayak kita aja Dikasih makan snack Yang asin asing Kripik-kripik Kinyis-kinis Suka Jadinya gak langsung Makan nasi Nah Jangan begitu deh Itu tipsnya Cara menggunakan Bakan maggot Pada ikan koi kita ya Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe Bo Oke Kalau emang Sudah di subscribe Di like dan di share Dan jangan lupa Follow instagram gue Lo boleh nanya apa aja Di sana DM gue aja Assalamualaikum Salam nisiki goi Salam satu hobi Kirus baby Assalamualaikum Macbeth Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Pake 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 selamat menikmati